Halo teman-teman, kembali lagi di channel Blessing01 Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi teman-teman ya Nah, pada video kali ini saya akan memberitahu cara top up Gopay dari aplikasi dana nih teman-teman Nah, tapi sebelum itu, gue ingatin buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman ya Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian itu tidak ketinggalan Saat saya membuat video terbaru Oke, kita langsung saja ke tutorial ini teman-teman Nah, untuk tutorial yang pertama yaitu disini Bisa kalian lihat untuk saldo saya itu masih kosong ya teman-teman Untuk saldo Gopay saya itu masih kosong Nah, untuk cara top up-nya kalian pergi ke menu isi saldo Yang bagian atas sini teman-teman Nah, kalian klik saja isi saldo Nah, nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini ya teman-teman Disini ada dua menu nih teman-teman Ada menu instan dan juga metode lain Kita pilih saja yang metode lain teman-teman Nah, setelah nanti kalian klik akan dibawakan ke tampilan seperti ini Nah, disini ada banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan teman-teman Ada minta ke teman atau keluarga, driver ojek, minimarket, dan lain-lain teman-teman ya Nah, karena disini kita mau top up dari aplikasi dana Kita klik saja di menu ATM ini teman-teman Yang di atas SMS banking kita klik saja ATM Nah, setelah kalian klik akan muncul banyak sekali bank-bank ya teman-teman ya Nah, disini kita klik saja yang permata bank teman-teman Nah, nanti setelah kalian klik akan dibawakan ke tampilan seperti ini ya teman-teman ya Nah, untuk cara isi gopay-nya disini teman-teman Kalian itu karena perusahaan gojek itu memakai kode 898 teman-teman Jadi kalian itu saat meng-transfer uang ke aplikasi gopay Kalian harus ingat kode ini teman-teman ya Kodenya 898 lalu dilanjutkan dengan nomor HP yang terhubung ke gopay teman-teman Jadi misalnya 898 lalu lanjutkan dengan nomor HP kalian teman-teman Contohnya 0812 Nah, gitu ya teman-teman ya Nah, setelah kalian sudah hafal untuk nomor gopay dan kodenya Kalian masuk ke aplikasi dana teman-teman Kalian masuk ke aplikasi dana Nah, disini kita sudah masuk ke aplikasi dana ya teman-teman Nah, untuk cara mengirimnya bagaimana teman-teman Nah, untuk cara mengirimnya kalian klik saja di menu kirim teman-teman Di bagian atas ini teman-teman Kalian klik saja menu kirim Lalu setelah seperti ini Kalian pilih yang warna orange ini teman-teman Yang kirim ke bank teman-teman Kita klik saja kirim ke bank Lalu kalian klik tambah rekening baru teman-teman Oke, nah disini kalian cari nama banknya teman-teman ya Untuk nama banknya yaitu Kalian cari permata bank teman-teman Nah, ini teman-teman ya Kalian cari permata bank teman-teman Kalian klik saja Nah, lalu setelah seperti ini Kalian masukkan nomor rekeningnya teman-teman ya Nah, untuk kodenya tadi 898 ya teman-teman ya 898 Lalu dilanjutkan dengan nomor HP yang terhubung ke aplikasi gopay kamu teman-teman Nah, kita masukkan nomor HP kita dulu teman-teman ya Nah, setelah kamu sudah memasukkan nomor HP yang terhubung ke gopay Kalian lanjutkan saya teman-teman Kalian klik lanjut Nah, kalian nanti akan ada tampilan ambil jalan pintas Kalian klik saya coba pakai sekarang Oke, kita tunggu teman-teman Ini masih proses ya teman-teman ya Ini kita tunggu saja Nah, nanti kalian akan dibawakan ke tampilan baru teman-teman Kalian akan dibawakan ke tampilan seperti ini ya teman-teman ya Nah, untuk nominal top up-nya Kalian bisa Bisa pilih menu yang 50.000, 150.000, 100.000 Kalian bisa pilih itu ya teman-teman ya Ataupun kalian juga bisa mengetik secara manual teman-teman Misalnya saya klik 50.000 Nah, itu nanti sama saja teman-teman ya Kalau kalian klik saja 50.000 yang ada di menu ini teman-teman Nah, nanti dia akan secara otomatis langsung ke atas dia teman-teman Nah, karena disini saya ingin mengisi 10.000 Jadi, kita klik secara manual teman-teman ya Kita klik secara manual 10.000 Nah, setelah seperti ini Kalian klik saja lanjutkan teman-teman Oke, ini masih loading teman-teman Oke, nah nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini Kalian klik saja Ini harganya ada teman-teman Disini harganya yang akan ditransfer yaitu 10.000 Dan ada biaya adminnya teman-teman Biaya adminnya yaitu 999 rupiah teman-teman ya Jadi, untuk total keseluruhannya yaitu 10.999 rupiah teman-teman Oke, kita klik saja konfirmasi teman-teman Nah, nanti kalian akan dibawakan ke tampilan seperti ini ya teman-teman ya Oke, kalian klik saja yang bayar teman-teman Klik saja yang bagian bayar Nah, disini kalian itu disuruh memasukkan pin dari aplikasi dana ya teman-teman ya Oke, kalian memasukkan pin kalian teman-teman ya Oke, disini kita sudah masukkan pin dan disini masih mengamankan pembayaranmu teman-teman Disini masih proses ya teman-teman ya Oke, dan disini pembayaran dari dana sudah berhasil teman-teman Sebesar 10.000 ya teman-teman ya Nah, kita keluar dulu teman-teman Kita masuk ke aplikasi GoPay ya teman-teman ya Ataupun aplikasi Gojek teman-teman Nah, kita kembali dulu teman-teman Oke, teman-teman kita masuk ke aplikasi Gojek ya teman-teman ya Oke, kita tunggu teman-teman Nah, kita sudah masuk ke tampilannya teman-teman ya Dan disini bisa kalian lihat teman-teman Untuk saldo saya sudah bertambah ya teman-teman ya Jadi, saldo saya sekarang sudah bertambah sebesar 10.000 teman-teman ya Ini sesuai dengan yang kita kirimkan tadi teman-teman Tadi kita mengirimnya dengan sebesar 10.000 teman-teman ya Jadi, untuk saldo GoPay sudah masuk teman-teman Dan untuk tutorial kali ini berhasil teman-teman Oke, teman-teman cukup sekian video dari saya Jangan lupa di like, subscribe, and bye-bye